Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di mata kuliah fenomenologi agama kali ini kita melanjutkan pembahasan setelah kemarin membahas tentang Edmund Husser sekarang kita akan membahas tentang Martin Heidegger kita akan membahas Martin Heidegger secara singkat ya dalam dua pertemuan setelah kemarin Edmund Husser tiga pertemuan untuk Martin Heidegger ini dua pertemuan saja untuk pertemuan pertama kita membahas sekilas tentang sosok Martin Heidegger ini yang kedua pertemuan kedua besok membahas pemikirannya dan penerapannya di riset-riset keagamaan dengan pendekatan fenomenologi agama seperti itu baik pertama Martin Heidegger ini adalah seorang filsuf yang lahir tanggal 26 September 1889 dan meninggal 26 Mei ada yang bilang 24 Mei 1976 umurnya cukup panjang ya ada sekitar 87 tahun dan hidupnya itu juga penuh drama dramanya seperti apa ya nanti kalian akan teringat bagaimana Heidegger ini hidupnya tidak hanya melu tentang filsafat tetapi juga tentang cinta seperti itu kemudian Martin Heidegger ini punya tiga aliran ya fenomenologi eksistensialisme hermenetika kita membahas fenomenologinya saja jadi tidak masuk ke eksistensialisme dan hermenetika tapi memang ada beberapa keterkaitan diantara ketiga itu gagasannya ada Dasein, Kestel dan Heideggerian terminologi si Martin Heidegger ini dia dari Jerman dari Jerman Jermannya itu dia bahkan militan artinya itu dia kelompok sayap kanan dia pendukung atau bahkan bergabung dengan Nazi yang pimpinannya Adolf Hitler itu nah dia itu disana menjadi rektor bahkan di Universitas Freiburg tapi sayangnya dia jadi rektor di Universitas Freiburg itu ya tidak lama gak sampai setahun ya sekitar setahunan lah dia gak jadi rektor lagi karena waktu itu sedang perang dunia dan Nazi kalah ya Nazi kalah kemudian para pendukung Nazi ini kan juga di Bredel apa ya di Blacklist akhirnya dia gak ngacar lagi tapi di kemudian hari dia diminta ngacar lagi seperti itu nah jadi dia itu orangnya kontroversial dalam arti karena dia itu terkait dengan Nazi ya dan judut pandangnya sama orang Yahudi itu termasuk agak agak dilawan oleh para yang intelektual zaman itu bahkan oleh mahasiswanya sendiri seperti itu Heidegger ini sempat menjalin cinta dengan mahasiswinya sendiri yaitu Hannah Arendt Hannah Arendt ini juga filsuf besar di kemudian hari nah dia mahasiswinya Martin Heidegger yang meneruskan pemikiran Martin Heidegger dan bahkan menulis karya-karya sendiri yang bikin Heidegger itu khawatir wah nanti dia lebih besar daripada saya nanti dia gak lagi menganggap saya dan sebagainya jadi Martin Heidegger ini ketemu sama Hannah Arendt si mahasiswinya itu tadi ketika si mahasiswinya jadi mahasiswa semester 1 di universitas yang diajar Martin Heidegger waktu itu Heidegger usianya 35 tahun si Hannah Arendt ini masih 18 tahun masih mabal masih mabal selisih usianya berarti 17 tahun ya 17 tahun waktu itu Heidegger sudah menikah dan punya anak Martin Heidegger ini kalau mengajar itu sangat menarik sekali sangat mempesona sehingga ya bikin mahasiswa itu terpikat baik laki-laki maupun perempuan salah satunya adalah Hannah Arendt ini Hannah Arendt ini selalu terkesima kalau Martin Heidegger itu memberikan teka-teki pertanyaan yang sangat sulit sekali membuat Hannah Arendt penasaran Conan katanya wanita itu suka sama cowok yang bikin penasaran itu sangat suka nah kemudian Hannah Arendt ini gak membayangkan pada akhirnya itu dia ternyata rasa sukanya rasa hormatnya itu menjadi rasa cinta ke dosenya itu ke Martin Heidegger dan ternyata Martin Heidegger juga menyambut menyambut itu artinya merespon dengan positif mereka saling berkirim surat akhirnya memanggilnya juga sayang-sayangan sayang-sayangan tapi gak sampai memanggil papa sama mama enggak nah kemudian si Hannah Arendt ya jelas terpikat meskipun sudah tahu kalau dosenya sudah menikah sudah punya anak tetapi dipikat seperti itu oleh orang yang dia hormati yang dia sayangi ya dia kemudian menjadi semakin semakin dekat karena si Hannah Arendt ini menemukan sosok kebapaan dalam diri dosenya itu dalam diri Heidegger ini Hannah Arendt ini kemudian ya hormat manut disuruh apa-apa manut jadi asisten dosen ya manut diarah-arahkan kemana-mana ya sambil menyelam minum air dapat kasih sayang tapi juga dapat ilmunya juga selain dapat apa ya kebutuhan afiliasi ke orang tua sosok bapak di kampus tapi juga dapat ilmu yang banyak terutama ilmu tentang filsafat fenomenologi ini nah kemudian makin lama Hannah Arendt juga makin cerdas karena diajak Martin Heidegger diskusi membaca-baca buku Arendt menjadi teman ngobrol yang seimbang buat Heidegger tapi sayangnya sayangnya Hannah Arendt ini agak kecewa pada akhirnya sama Heidegger karena Hannah Arendt ini kan orangnya Yahudi sedangkan Heidegger ini orangnya orang ya katolik lah yang pro-Nazi Nazi kan anti sama Yahudi ketika tahu bahwa si Heidegger ini ikut partai Nazi dan mendukung Nazi kemudian Hannah Arendt ini melarikan diri artinya dia gak mau lagi dekat-dekat dengan Heidegger karena nanti ya bakal dibantai Holocaust seperti itu kan Nazi kan melakukan etnik klingsing ya genosida terhadap etnis Yahudi Hannah Arendt termasuk etnis Yahudi nanti kalau Heidegger melaporkan ini aku ada etnis Yahudi yang namanya Hannah Arendt bakal dibunuh akhirnya Hannah Arendt kabur kabur ke Perancis dari Perancis kabur lagi ke Amerika nah saat itu Hannah Arendt ternyata menikah 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 yang di sampai dua orang laki-laki menikah yang pertama gagal yang kedua juga gagal jadi kisah cintanya Hannah Arendt ini terputus gara-gara banyak hal salah satunya karena Nazi itu tapi pada akhirnya itu setelah Heidegger itu setelah Nazi kalah ya setelah Nazi kalah kemudian Nazi dibekukan kemudian mulai normalisasi hubungan antara dengan Yahudi Hannah Arendt mulai membaik hubungannya dengan Heidegger artinya dia mulai komunikasi lagi kemudian akhirnya mereka ketemu lagi ketemu dan nostalgia dan ternyata Hannah Arendt juga mengakui masih cinta sama Heidegger meskipun dia sudah punya suami suami yang kedua gitu ya suami kedua akhirnya mereka saling bernostalgia dan saling bercerita bahwa mereka masih saling cinta dan ini termasuk kisah skandal yang terkenal di dunia filsafat nah meskipun Heidegger ini semakin tua ya tapi tetap mempesona bagi Hannah Arendt ini karena ya makin bijaksana makin ya meskipun tetap keras ya dalam pemikiran tetapi sebagai teman diskusi itu dia masih suka akhirnya Hannah Arendt ini menerbitkan sebuah karya besar di bidang filsafat namanya origin of totalitarianisme itu membuat Heidegger itu semakin insecure gitu dia dia merasa tidak rela kalau si Hannah Arendt ini mahasislinya yang yang dia cinta ini menjadi sosok yang berpengaruh di dunia menjadi tokoh dunia karena karyanya itu sangat besar dipacah di seluruh dunia dia takut Hannah Arendt ini bakal sibuk ngisi seminar kemana-mana ngajar di mana-mana kemudian melupakan Heidegger ternyata enggak Hannah Arendt tetap menyatakan cintanya sama Heidegger tetap pengen setia sama Heidegger tidak akan melupakan Heidegger seperti itu nah jadi ini memang menjadi side story saja dari Heidegger ini bahwa bahwa fenomenologi Heidegger ini lahir dari ya itu dari latar belakang sejarah kisah cinta yang sangat romantik seperti itu nah kemudian Martin Heidegger ini punya buku buku yang awal yang menjadi tonggak pemikiran dia yaitu bukunya berjudul Being in Time Being in Time dia itu menanyakan tentang ada tentang ada ada itu apa sih kalau kalian pernah dengar pernah dengar kok gitu ergosum aku berpikir maka aku ada dari René Descartes René Descartes itu ya itu oleh Heidegger dikritik kan aku berpikir maka aku ada berarti aku ada kalau aku berpikir artinya adanya aku ini dipengaruhi oleh berpikir kalau aku gak berpikir maka aku gak ada nah itu Heidegger mengkritik itu harusnya ada itu sebelum berpikir ada itu sudah ada sebelum berpikir mau kamu berpikir atau gak berpikir kalau yang sudah ada ya ada sekarang coba kamu bayangkan dirimu sendiri ya kalau kamu berpikir ya kamu ada kalau kamu gak berpikir apakah kamu gak ada ya kamu tetap ada nah maka kata Heidegger ini ada itu adalah imanen ya selalu ada artinya dia itu tidak terikat pada aku berpikir tadi jadi kalau menurut Heidegger itu ya aku berpikir maka aku ada nah lalu ini menarik karena kan ini jadi ada itu kan tidak terikat ruang dan waktu ya ini mengikatkan kalau kita dalam belajar filsafat islam misalnya dalam belajar filsafat islam itu kan kita mengetahui bahwa Allah itu wajibul wujud wajib ada sedangkan makhluknya sedangkan manusia itu kan mungkinul wujud mungkinul wujud itu ya bisa ada bisa tidak suatu saat ada suatu saat tidak ada nah disini imannya disini ya seperti wajibul wujud itu seperti sosok ada itu ya tidak terikat ruang dan waktu artinya kalau ada ya memang ada tidak terikat apapun sekarang coba kalau kita ingat-ingat ya kita merasa bahwa Allah ada itu kapan apakah ketika berzikir apakah ketika sholat ketika haji atau apa kapan kita merasakan bahwa Allah itu hadir padahal Allah itu kan ada Allah itu wujud wujud ada tidak terikat apapun selalu ada tapi kita manusia itu kan seakan-akan meniadakan meniadakan Allah gitu artinya Allah yang wajib wujud seolah-olah kita hilangkan jadi tidak wujud misalnya ketika kita berbuat salah berbuat dosa berbuat maksiat itu kan kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada nah berarti kita menganggap bahwa Allah itu tidak imanen nah jadi ketika kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada menganggap sesuatu yang ada itu tidak ada dan sebaliknya menganggap sesuatu yang tidak ada itu ada ya itu berarti itu sudah penyakit psikologis schizophrenia jadi kalau kalian pengen mengenal atau dekat dengan Allah itu ya kalian harus merasa bahwa Allah itu ada ada dan wajib ada tidak terikat oleh apapun nah kemudian ada itu tadi oleh Hede Kri silahnya adalah saint saint yang imanen kalau kalian sempat kapan-kapan buka youtube video klipnya Leto Leto yang senyumanmu itu disitu sekilas membahas filsafat eksistensialisme dalam kemasan yang mudah menarik tapi juga dalam kapan-kapan silahkan dilihat sendiri video klipnya dalam Noe Leto itu vokalisnya itu adalah anaknya Emma Aindu Najib nah kita lanjut kemudian implikasi politik dari filosofi Martin Heidegger si Martin Heidegger ini kan karena dia itu pro ya sama Nazi sama kekuatan politik terbesar di Jerman waktu itu ya kemudian dia diberi imbalan menjadi seorang rektor di Universitas Freiburg sebagaimana banyak di negara terutama di negara kita di Indonesia ini kan kalau ada orang yang dekat dengan kekuasaan dekat dengan pemerintah pro dengan pemerintah menyuarakan atau bahasanya ya buzzer lah buzzernya pemerintah itu kan pemerintah juga mengucapkan terima kasih dengan cara apa dengan cara diberi posisi-posisi strategis jadiin rektor jadiin komisaris jadiin menteri atau apapun itu itu kan salah satu efek dari kita dekat dengan kekuasaan dan menjadi buzzer kekuasaan nah Martin Heidegger ini juga kurang lebih sama dia itu juga pro dengan Nazi pro dengan kekuatan besar politik di Jerman saat itu ya dia diberi imbalan menjadi rektor di Universitas Freiburg rektor Universitas dimana dia dulu juga belajar dari gurunya gurunya itu adalah Edmund Husser yang kemarin kita bahas sampai lama akhirnya nanti dia menjadi profesor di Freiburg tapi dia jadi rektor itu cuma satu tahun saja karena konflik politik yang membuat si Martin Heidegger ini kemudian dipaksa mundur dari jabatan dia sebagai rektor karena Nazi waktu itu kalah dalam perang dunia dan Martin Heidegger ini dengan sukarela akhirnya dia mengundurkan diri supaya tidak menjadi konflik karena waktu itu juga terjadi normalisasi normalisasi Jerman dari politik Nazi kemudian dia itu dilarang mengajar jadi kan Jerman waktu itu kalah sama Perancis si Martin Heidegger ini tertudus sebagai anggota Nazi dilarang mengajar tapi pada akhirnya karena menghormati kepakaran beliau dan menghormati kualitas beliau pengalaman beliau akhirnya tahun 1951 itu Heidegger diberi status namanya emeritus emeritus itu adalah dosen yang sudah apa ya sudah senia sudah sepuh gitu lah nah masalahnya yang kuat ini Heidegger ini bukan sekedar pro tapi dia itu juga sebagai akademisi ya sebagai ilmuwan itu sudut terhadap Yahudi itu ya dia kayak tidak membela gitu loh padahal sebagai orang sebagai golongan tertindas waktu itu dan ketika ada peristiwa holocaust holocaust itu itu tadi genosida terhadap orang Yahudi dia itu diem aja diem aja tidak mengenokan advokasi tidak mengenokan apa seolah-olah ya ilmu yang dia miliki itu atau kapasitas yang dia miliki waktu itu tidak dia gunakan untuk menyelamatkan kemanusiaan jadi jadi itulah yang membuat edek itu tertuduh sebagai pro nazi dan sebagai sanksi politiknya dia itu dilarang mengajar di Universitas Freiburg nah itu saja yang bisa kita bahas ya minggu depan kita akan membahas tentang pemikiran dan penggunaan teorinya untuk riset studi agama dan pendekatan fenomenologi jadi kalian misalnya kalau melihat dosen yang sudah sudah menikah punya anak kalian terpesona jangan ikut-ikutan ala heidegger dan anak aren tidak layak ini saya cerita buat pembelajaran saja bukan buat diteru tapi kalau untuk teori-teori atau pemikirannya Martin Heidegger itu silahkan dipahami kita juga akan membahas anak aren di semester depan semester depan kita akan membahas anak aren pemikirannya nanti akan ada beberapa persamaan dengan pemikiran Martin Heidegger Martin Heidegger ini juga ada persamaan juga dengan Edmund Husser tapi juga ada perbedaannya yang kita akan bahas minggu depan karena ini seperti ada sanatnya dan aren berguru dengan Martin Heidegger Martin Heidegger berguru dengan Edmund Husser seperti itu kurang lebih demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.